Lapar adalah sesuatu hal yang wajar jika dialami oleh manusia, yang mengulah parut menjadi sangat gelorokan, ya, gelorokan. Alhasil, di perjalananku kali ini, aku pun bersingga setumat ada begaduh ini pengantinan siapa. Yang penting, kalau umpat makan, karena perutku yang sudah rasa pindah badih banat, ya, badih. Dengan nikmatnya, aku pun menyantap dan menikmati makanan di kondangan yang aku tak peduli kondangan siapa ini, sambil duduk di pelaminan sebagai penambah gereget cita rasa pada makanan yang aku cuntan. Makan siangku pun semakin lengkap dan gokil, karena aku ditemani oleh biduan-biduan muda yang sangat cantik, seksi, dan akai. Ya, akai. Setelah lima kali mungkada salah makan di pengantinan, alhasil cakra dan tenaga sudah terkumpul, dan siap melanjutkan perjalananku terbang ke desa Okak. Ya, Okak. Pendaratanku ke desa Okak berjalan mulus, tapi sayang, ternyata aku dicacak lading yang becukingan di tengah kertak. Akhirnya lading pun tertajak di bagi sekiriku yang kali ini sangat membuatku kesakitan dan teku ciak. Ya, teku ciak. Bilang Liwar merantan sakit banar alahan pada tejajak tahe kucing, karena tahe kucing sangatlah berbeda sekali teksturnya dengan lading. Lading biasanya digunakan ibu-ibu sebagai alat dapur untuk membantu mereka begauian di dapur, dan terjual bebas di pasaran dengan harga yang cukup terjangkau. Sedangkan tahe kucing merupakan sesuatu bentuk sebuah ekosistem yang sudah tak bernyawat, yang kadang biasanya tertimbun oleh elemen pasir. Aku pun akhirnya diangkat dan dipopong, kesana kemari kade karuan tampuh oleh paman kacung dan kenanakan pinapangang. Cukup jauh kami berjalan, akhirnya kami menemukan sebuah kendaraan yang kami cuntan dan kami tunggangi bertiga, agar kami cepat sampai ke rumah dan sesegera mungkin mengembati luka batis yang kejajak lading. Ya, lading. Mie bencong merupakan salah satu penganan khas desa Ukak yang biasanya berbahan baku dari beras. Ya, beras. Beras yang biasanya dikumpulkan di lesung, kemudian ditumbuk untuk dijadikan sebuah tepung sebagai bahan baku utama dalam pembuatan mie bencong. Masyarakat desa Ukak memang tergolong masih sangat memegang deguh tradisi lokal. Terlihat dari peralatan tradisional yang sangat sederhana sebagai alat penumbuk beras untuk dijadikan tepung. Tepung beras yang telah selesai diayak, dari hasil penumbukan, imbang itu siap untuk dicampur dengan gula, sedikit air yang telah diseterilkan dari kuman penyakit, dan beberapa penambahan bumbu lainnya. Kemudian diaduk sampai adonan merata dan menjadi satu. Pembuatan adonan mie bencong memang degolong sangatlah susah. Perlu keahlian maayak yang sangat ekstra hati-hati, agar adonan mie nantinya mudah untuk dijadikan lembaran mie yang sangat lembut. Kebersihan merupakan sebagian hobi dari warga Ukak. Warga Ukak sangat terkenal dan senang sekali mandi dan membersihkan diri. Walaupun hanya 2-3 kali mukuboy, tapi mereka sudah merasa yang itu sudah asal berasih benar, walaupun gak ada besabun dan besampo. Selanjutnya, adonan yang sudah pina nahap dan pina mengaras, dicampurkan dengan beberapa irisan bawang merah, guna menambah citarasa dalam penganan mie bencong nantinya. Dalam pengirisan bawang, teknik terbaik yang sering digunakan warga Ukak adalah mengiris bawang menggunakan parang. Selain itu, parang berguna agar pada saat mengiris bawang mata keadaan pebanyuan, tapi malah berhingusan. Ya, berhingusan. Selanjutnya, pada tahap proses memasak, harus menggunakan kompor yang berbahan bakar kayu, agar aroma mie tetap terjaga wanginya dan gelembutannya. Maka dari itu, sesegera aku menyiapkan kayu yang kemudian disusun di tungku. Yang selanjutnya, siap dinyalakan cukup dengan menggunakan teknik jurus api dari klan warga Ukak. Ya, Ukak. Setelah api menyala pina nyarak banar, maka air yang sudah diisi dalam panci pun siap ditanggar dan dijarang sampai menggurak. Sembari mahadang panyu menggurak, saatnya aku melanjutkan proses membuat kebaran lembaran mie dari adonan yang pertama-tama ditempa dengan teknik pukulan gomu-gomuno yang gunanya memandatkan adonan, kemudian ditegang di atas parut kenanakan dengan kekuatan penuh. Lanjut dipadukan dengan beberapa teknik martial art dan sepakan maut berdua kali, khas desa Ukak yang telah aku pelajari dari warga setempat. Teknik selanjutnya, adonan digiling-giling dan dihantak-hantak agar adonan menjadi makin padat dan kalis. Dan teknik terakhir, adonan digunakan desain main tali guna memastikan adonan sudah cukup padat dan siap dipotong kecil-kecil menjadi untayan-untayan adonan mie. Setelah melalui beberapa proses yang tidak masuk di akal, akhirnya beberapa lembaran adonan mie pun sudah didapatkan dan tahap terakhir siap untuk dimasak. Untayan adonan mie yang siap masak kemudian dimasukkan ke dalam kungkusan bakas mie yang mana bumbu lawan kungkusnya aja yang dipalar untuk digunakan pada proses mengkuhuk mie nantinya. Air yang sudah menggurak dan mendidih imbang itu langsung aja dimasukkan ke dalam kungkusan mie yang sudah dibuat dan siap kuhuk. Lama proses mengkuhuk mie hanya sekitar 1 menit warah karena jika lapih padang itu dikhawatirkan mie kena jadi bangka. Kemudian campurkan dengan bumbu-bumbu bakas nukar mie tadi diaduk kadu usah rata dan mie bencong pun siap untuk dibantas. Membantas mie bencong pun sangatlah nikmat amun sorangan dan usahakan kadu usah bebarian karena mengulahnya sangatlah ngalih. Seketika pemen kacung dan anaknya mencoba minta mie bencong kepadaku aku pun tak mau berbagi karena buahnya berdua yang ini tahu beres aja mengganti pun kedegak. Semampu mungkin aku pun mempertahankan mie hingga kunyutan terakhir. Tetapi sayang mereka berdua berkomplot untuk mengajakku hingga habis-habisan. Begitu malang nasibku hingga akhirnya aku pun harus dirawat di rumah sakit dikarenakan dikeroyok lawan bubuhan bala tadi. Melawan pun aku tak mampu karena batisku diikat di atas pohon ampalam oleh dua orang pendayangan tadi. Untungnya aku dirawat baik oleh perawat rumah sakit yang cukup bersahabat. Handak berkunjang ke sana kemaripun aku diantarakannya. Hingga suatu ketika tak tahu dibawa kemana ternyata ada niat buruk juga yang ingin dilakukan oleh suster ini kepadaku. Mungkin karena penglihatanku yang bermasalah gara-gara dibukuli tadi aku hanya tersadar bahwa suster ini adalah suster miang dengan awak dan batis bebulu labat iya bandar mariaban yang sangat kemiangan untuk memiliki tubuh atletis dan proporsional milikku ini. Aku pun tak mampu melawan karena lupa yang masih sembuh di setuju awakku ini. Dan aku hanya pasrah dan cuma bisa mengucapkan kata-kata ya mete kudasai ya kudasai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!